Insiden ledakan di sebuah rumah di desa Banyu Ajuh, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, terbakar. Ledakan keras itu menyebabkan sejumlah rumah di sekitar lokasi rusak. Bahkan kaca sebuah toko hancur dan atap sebuah rumah terbakar hingga ambruk. Ledakan berasal dari sebuah gudang besi tua. Satu orang dinyatakan tewas. Kuat dugaan ledakan itu berasal dari benda sejenis mortir. Hingga saat ini pihak polisi masih mendalami kasus meledaknya mortir. Sebuah truk terguling diduga akibat tidak kuat menanjak. Insiden ini terjadi pada arak-arakan pengantar prosesi pemakaman lukas NMB di Koya Tengah, Jayapura, Papua. Sejumlah penumpang dilaporkan mengalami luka. Hanya mirisnya dari musibah ini, truk yang terbalik justru terbakar. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisi yang terkait kejadian ini. Namun dari video yang beredar, terlihat aparat keamanan sudah mendatangi lokasi dan mengamankan situasi. Bermain papan seluncur memang seru, namun apa jadinya jika papan seluncur lepas kendali seperti di dalam video viral ini. Seorang pemuda tengah bermain papan seluncur atau skateboard di trotoar. Namun sesaat kemudian, papan seluncur sang pemuda ini lepas kendali hingga meluncur ke tengah jalan. Akibatnya terlindas motor yang tengah melintas hingga terjatuh. Digabarkan dua orang pengendara motor mengalami luka serta kendaraannya rusak. Sekelompok pemuda nampak panik di bantaran sungai di wilayah Air Berik, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Dusa Tenggara Barat. Nampak seorang pemuda terjebak di aliran sungai yang deras. Pemuda lain mencoba membantu menggunakan alat seadanya seperti kayu dan bambu yang ada di pinggiran sungai. Aliran sungai nampak terus mengalir deras hingga meluap. Beruntung pemuda yang ditolong dalam kondisi selamat. Rusia meluncurkan gelombang serangan rudal pada Jumat di kota Kiev dan kota-kota lainnya di Ukraina. Serangan nampak jelas direkam oleh video amatir warga saat rudal menghantam sebuah gedung tinggi. Nampak jelas ledakan dan api saat serangan terjadi. Para pejabat setempat melaporkan bahwa serangan ini menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Serangan rudal juga dilaporkan menghujani sedikitnya 5 kota di Ukraina termasuk Kharkiv, Lviv, dan Odessa. Jumlah korban tewas terbanyak ada di wilayah Nipropetros. Hampir 15 orang mengalami luka-luka 4 orang terbunuh. Semua benda diduga mor terbedak dan mewas. Terima kasih telah menemukan satu orang di Bangkalan. Angin puting beliung menerjang kota Bandung sore tadi. Sejumlah pengendara motor mengalami kepanikan. Jelang puncak masa libur tahun baru kawasan puncak dipadati wisatawan. Selamat malam di Sabahkabar Anda hari ini. Senang sekali berita satu malam kembali hadir untuk menemani Anda. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancan negara. Sama saya Tehizar Agitya, inilah berita satu malam semangkatnya. BTV, beri satu, menispirasi. Misal diduga akibat kosleting listrik, sebuah pabrik pengolahan bijih plastik terbakar. Akibat insiden ini, kerugian di taksir mencapai miliaran rupiah. Misal puluhan asap, tebal dan kobaran api terlihat membubung tinggi dari sebuah pabrik pengolahan bijih plastik di kawasan industri Akong, Tanggerang, Banten. Ada sejumlah karyawan yang sedang bekerja pun panik dan mencoba untuk menelamatkan barang-barang seperti tumpukan kardus dan bahan plastik yang belum terbakar dari dalam pabrik ke tempat yang lebih aman. Petugas dan karyang tiba di lokasi sempat mengalami kesulitan untuk mengendalikan api. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam perisiwa kebakaran ini. Namun kerugian di taksir mencapai miliaran rupiah. Ya saat ini biasa kasus kebakaran masih terus diselidiki oleh Polsek Sepatan dan Polres Metro Tanggerang. Selanjutnya, pesa usai viral insiden truk batu barai menerobos blokade warga. Di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Kepulisan menyatakan akan menindak tegas bagi para sopir truk yang melanggar aturan. Pasalnya para sopir truk batu barai diduga melanggar aturan karena melintas di jalan umum. Aksi blokade jalan oleh warga terhadap truk batu barai di Desa Batu Kajang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur belum menemui titik terang. Meskipun sudah tiga hari warga setempat memblokade jalan dan truk batu barai yang melintas. Bahkan, usai viral video penerobosan blokade oleh sopir truk batu barai, kini kasus ini menemui babak baru. Kepolisian menyatakan akan menindak tegas jika para sopir truk batu barai tak mengindahkan aturan yang ada. Pasalnya, diduga para sopir truk batu barai telah melanggar peraturan daerah dengan nekat melintas di jalan umum. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, aksi blokade ini merupakan puncak kekecewaan. warga terhadap pemerintah dan aparat. Pasalnya, warga telah meminta agar operasional truk batu barai dihentikan karena warga khawatir puluhan truk yang melintas setiap harinya jadi ancaman keselamatan dan merusak jalan umum. Di sisi lain, meski menyatakan akan menindak tegas para sopir truk yang melanggar aturan, kepolisian mengimbau masyarakat setempat tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis. Ya, misalnya kita beralihkan informasi lain. Jelang puncak libur tahun baru, sejumlah penumpang mulai memadati Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, sejumlah maskapai tengah menambah jadwal keberangkatan pada waktu tertentu. Jelang puncak libur tahun baru, malam ini masyarakat mulai memadati Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk menghadapi lonjakan penumpang, beberapa maskapai di Bandara Soekarno-Hatta melakukan ekstra flight pada waktu tertentu. Sementara itu, untuk keamanan, pihak Bandara juga telah melakukan koordinasi dan juga menambah personil sebanyak 3.500 personil. Pihak Bandara memprediksi arus puncak datang libur Nataru akan terjadi pada 22 dan 29 Desember. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 2 hingga 4 Januari 2024. Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kepadatan penumpang jelang libur tahun baru. Kita akan menyapa ada Monik Safira dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam Monik, seperti apa kepadatan penumpang di malam hari ini di tempat Anda melaporkan Monik? Selamat malam Tezar dan juga Pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, tempatnya di Tangerang, Banten. Nah dari tempat kami melaporkan, memang terjadi jumlah peningkatan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Setidaknya tercatat 153 ribu penumpang akan melakukan perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Nah berdasarkan informasi yang kami terima, memang jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada hari libur Natal atau tepatnya pada tanggal 25 Desember 2023. Nah tercatat sebanyak 130 ribu penumpang melakukan perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal tersebut. Nah sementara memang pihak Bandara sendiri telah memprediksi adanya puncak larus penumpang di Natalo ini memang terjadi kenaikan sekitar 12,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah berdasarkan informasi yang kami terima, ada tiga destinasi yang menjadi destinasi favorit bagi keberangkatan domestik. Yaitu yang pertama ada di Denpasar, Kuala Namu dan juga ada di Surabaya. Sementara untuk keberangkatan di internasional sendiri meliputi negara Singapura, negara Kuala Lumpur dan juga Jeddah. Teza. Monik apakah Anda miliki informasi adanya kemudian extra flight yang disiapkan oleh Mas Kapai dalam menghadapi banyaknya cara penumpang ke berbagai destinasi yang seperti Anda katakan. Dan juga apa kemudian yang berbeda jika Anda lihat dibandingkan hari-hari biasanya. Karena kalau Anda katakan tadi kan ini jelang tahun baru ini banyak masyarakat yang berpergian. Nah sementara memang dari pihak bandara sendiri memang sebelumnya memprediksi untuk puncak arus modik Nataru ini sejatinya memang telah terjadi pada tanggal 22 dan juga 23 Desember. Namun pihak bandara sendiri juga akan memprediksi arus modik juga akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2023. Sementara untuk puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 2 sampai 4 Jadwari 2024. Nah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta pihak bandara sendiri memang juga telah di beberapa mas Kapai di Bandara Soekarno-Hatta sendiri memang telah dilakukan beberapa extra flight di waktu tertentu. Nah sementara di satu sisi juga pihak bandara juga telah melakukan berbagai persiapan terutama pada sisi keselamatan bandara yaitu melakukan inspeksi di sisi udara bersama beberapa stakeholder terkait. Nah memang kalau dari segi keamanan juga pihak bandara sendiri juga telah melakukan koordinasi dan juga menyediakan 3.500 personil di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga nantinya penumpang yang akan melakukan perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta akan terlayani dengan baik. Baik, terima kasih Monik dan Jurkamera Kual Joseph yang telah melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Selamat bertugas kembali Monik. Selanjutnya pesawat lalu lintas di Tol Bali menuju Bandara Ngurah Rai, Macet Parah. Dimana wisatawan macanegara memilih turun dari mobil dan berjalan kaki ke Bandara untuk mengejar jadwal keberangkatan pesawat mereka. Ya, misalnya video ini ramai beredar di media sosial. Dimana kemacetan yang terjadi di Tol Bali Mandara memaksa wisatawan macanegara untuk berjalan kaki demi mengejar jadwal penerbangan ke Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Sementara itu antaraan panjang kendaraan tampak memenuhi tol dan tidak bergerak. Dan kemacetan di Tol Bali Mandara menuju Bandara ini terjadi sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ya, kemacetan ini berlanjut hingga malam harinya. Kepolisian mengatakan kemacetan ini disebabkan sejumlah kendaraan yang masuk ke Bali meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu mesah di stasiun Pasar Senen Jakarta ribuan cowok penumpang memadati stasiun di momen libur tahun baru. Nah, para penumpang sebagian besar berangkat dari Jakarta ke luar daerah. Namun ada juga yang baru tiba dari daerah di Jakarta. PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta memprediksi bahwa punca kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen terjadi pada hari ini. Kita simak berikut laporan dari Ihsan Ali dan Hanil Rivelino. Moda transportasi kereta api masih menjadi favorit bagi masyarakat untuk berlibur di momen libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya di kawasan stasiun Pasar Senen. Sejak pagi hingga malam ini, Jumat 29 Desember 2023, masyarakat mulai memadati stasiun Pasar Senen. Dan data yang kamu himpun dari PT Kereta Api Daerah Operasi 1 Jakarta, sudah sebanyak 42 ribu penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen untuk ke kota-kota tujuan. Tak lengkap kalau kita bertanya kepada salah satu masyarakat atau penumpang yang hendak pergi kemana nih kira-kira dengan salah satu ini. Pak, selamat malam. Pak, dengan siapa? Dengan Ananda. Dengan Pak Ananda. Pak Ananda, kita tahu ini momen libur Natal dan Tahun Baru. Tujuannya kemana nih, Pak, kalau boleh tahu? Mau ke Jogja. Mau ke Jogja. Setiketnya udah dari berapa lama sih, Pak? Ini kalau saya, istri saya yang pesen sebenarnya, tiket itu bahkan baru hari Jumat, Minggu yang lalu. Masih dapet sih. Masih dapet. Pak Ananda, makasih banyak. Saya sehat dan selamat sampai tujuan bersama istri dengan Ananda. Terima kasih ya, Pak. Itu tadi adalah salah satu penumpang yang memanfaatkan moda transportasi kereta api untuk berlibur di momen libur Natal dan Tahun Baru. Dan seperti kita ketahui bersama, kereta api memang masih menjadi favorit bagi masyarakat untuk berlibur. Sesuai dengan data dari PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, tercatat bahwa volume tertinggi ini terjadi pada hari ini, Jumat 29 Desember 2023. Dan kita berharap momen libur Natal dan Tahun Baru ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati liburan dan bertemu dengan sanah famili di kampung halaman atau tempat tujuan wisatanya masing-masing. Dari stasiun Pasar Senin Jakarta, Ihsan Ali, Hanil Rivelino, melaporkan. Sementara itu biasa jelang masa liburan tahun baru lalu lintas di kawasan puncak, malam ini terpantau ramai lancar. Untuk mengantisipasi kepadatan, polisi sempat memperlakukan sistem satu arah. Kondisi arus solo lintas di kawasan puncak pada petang hingga malam hari ini berlangsung ramai lancar. Seperti yang terjadi di kawasan Simpang Gunung Gelis hingga Tanjakan Selarong. Sementara itu di Simpang Megamedung yang merupakan titik temu arus wisata dengan arus solo lalang warga juga tidak tampak terjadi antrean panjang. Aparat saat lantas, Polresta Bogor sendiri sempat memperlakukan kebijakan sistem satu arah dari arah puncak menuju Jakarta untuk mengurai arus balik wisatawan pada sore hari tadi. Untuk memantau kondisi terkini dari kawasan wisata puncak malam ini, kita sudah terhubung dengan kontributor B-Universe ada Heru Yustanto. Selamat malam Heru. Heru bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan malam hari ini? Baik, selamat malam Tesar dan para pemirsa. Kalau Anda lihat di belakang saya, kendaraan terus melaju dari Jakarta, terus berdatangan dari Jakarta, menuju ke arah puncak. Saya memantau sekitar 2 jam terakhir ini, di mana kendaraan yang melaju ke kawasan puncak ini masih terus berdatangan. Mereka melaju dengan kecepatan antara 20 sampai 30 km per jam. Dan kalau di Simpang Megamendung ini, mungkin Anda terlihat kendaraan mulai agak melambat. Ini adalah memang selain padat kendaraan dari wilayah Jakarta yang menuju ke puncak, juga bertemu dengan arus warga lokal sehingga kendaraan sedikit melambat dan terjadi antrean. Memang jika dibanding dengan arus yang dari Jakarta menuju ke puncak maupun dari puncak kembali ke Jakarta, memang pada malam ini mulai terlihat lebih banyak atau lebih didominasi oleh kendaraan dari Jakarta menuju ke puncak. Yang diperkirakan ini adalah kendaraan dari wisatawan yang memilih berangkat malam. Karena untuk mengidari macet di otak di hari begitu. Terser. Ya, Heru. Kita mendapatkan informasi bahwa nanti pada malam tahun baru, jalur ke puncak itu akan diadakan cafe night. Apakah Anda bisa mengonfirmasi hal itu? Dan juga jika iya, kemudian jalur mana saja yang bisa digunakan? Baik, Tesar dan para pemirsa juga. Siang tadi saya berbicara dengan Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Sanggoro, di mana pada malam tahun baru nanti akan dilakukan car free night di kawasan puncak, di mana kendaraan akan ditutup dari jalur Jakarta menuju puncak, maupun dari Cianjur menuju puncak akan ditutup mulai pukul 6 petang. Tapi ini kendaraan yang ditutup hanya untuk kendaraan roda 4. Artinya kendaraan roda 2 masih bisa melintas. Baik, oke. Itu menjadi cahatan ya bagi Anda semua yang mau berlibur ke puncak pada malam tahun baru nanti. Terima kasih, Heru, atas informasi yang telah Anda sampaikan dari kawasan puncak, Jawa Barat. Ya, selanjutnya, biasa libur tahun baru, Bandung masih menjadi desi nasi liburan warga Jakarta dan sekitarnya. Saat ini, lalu lintas arah gerbang tol Paster menuju Bandung Kota terpantau ramai lancar. Kendaraan dominasi kendaraan pribadi, di mana arus lalu lintas lancar menuju keluar gerbang tol Paster. Terlihat gerbang tol Paster menuju Bandung Kota ramai lancar. Puncak libur tahun baru diprediksi akan terjadi esok hari. Ya, untuk mengetahui update terkini, suasana lalu lintas di sekitar gerbang tol Paster pada libur tahun baru sudah bergabung sama kami, ada NTM Sepori bersama Brip2Audi. Selamat malam, Brip2Audi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Tezar dan selamat malam, Pemirsa. Saat ini saya berada di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Getol, Pastur 2. Untuk kondisi arus kendaraan di kawasan ini, yaitu tiga hari menuju tahun baru, 2024, dan dimulainya libur panjang akhir tahun 2023, kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta pada larang dan juga Baros yang akan menuju Bandung, tepatnya melalui Getol, Pastur 2 saat ini dalam situasi ramai lancar dan hanya mengalami perlambatan kecepatan setelah keluar Getol, Pastur 2 dikarenakan antrian kendaraan di traffic light sebelum memasuki ruas jalur arteri Jalan Dr. Junjunan dengan kecepatan kendaraan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya, untuk memastikan kelancaran arus kendaraan, Jasa Marga telah menambah kapasitas transaksi, terkhusus kendaraan yang akan keluar menuju Bandung saat ini masih dibuka 8 gardu transaksi. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan memastikan kecukupan saldo etol untuk pembayaran tol sesuai dengan jarak tempuh yang akan dilalui sehingga lebih memperlancar saat transaksi di pintu keluar tol, terutama yang akan keluar melalui Getol, Pastur 2 ini. Dan sampai saat tadi jumlah kendaraan yang keluar dengan tujuan Bandung melalui Getol, Pastur 2, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam tadi berjumlah 5.425 kendaraan. Sedangkan kendaraan yang masuk dengan tujuan Jakarta berjumlah 4.790 kendaraan. Kami terus mengimbau bagi para pengendara yang akan mengarah ke kota Bandung dengan tujuan tempat-tempat wisata agar selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dan pastikan kondisi fisik Anda dan kendaraan selalu dalam keadaan prima. Karena berdasarkan data IRSMS Korantas Pori, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam telah terjadi 121 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 12 luka berat, dan 79 luka ringan. Dan kami informasikan juga bahwa untuk menghindari penumpukan kendaraan dan kerumunan di atas jalan layang Pasupati Bandung pada saat bergantian tahun jalan layang tersebut akan ditutup pada pukul jam 11 malam nanti. Untuk itu tetap ikuti arahan petujuk petugas kami yang berada di lapangan demi kelancaran dan kenyamanan bersama pada saat malam pergantian tahun baru. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Sekian Brip Taudi melaporkan langsung dari Getol Pastur 2. Kita kembali ke studio. Silahkan Tezar. Terima kasih Brip Taudi atas informasi yang telah Anda sampaikan. Demikianlah Brip Taudi dari NTM. Si Pohri melaporkan untuk Anda dari Gerbang Tolpastur, Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya. Biasa aksi remaja yang bermain skateboard di trotoar jalan menyebabkan pengendara moto celaka. Insiden yang terekam kamera ini pun viral di media sosial. Akibat ulah remaja yang bermain skateboard di trotoar jalan membuat seorang pemotor celaka. Dalam video yang viral di media sosial ini tampak detik-detik papan skat yang digunakan oleh remaja ini tidak terkendali kemudian meluncur ke jalan umum. Hal ini membuat kaget pemotor dan ia pun tampak tidak sempat untuk memperhentikan kendaraannya lalu jatuh. Aksi tidak terpujar remaja yang bermain skat tidak pada tempatnya ini menuai komentar negatif dari netizen. Angin buting beliung menerjang, Bandung, Jawa Barat. Informasi lengkapnya usah jadah. Terima kasih. Superjoy The most unbeatable deal in town Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel hanya 275 ribu per bulan Langganan paket Superjoy sekarang Superjoy The most unbeatable deal in town Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel hanya 275 ribu per bulan Langganan paket Superjoy sekarang Perebutan gelar dengan berbagai macam gaya bertarung dari seluruh dunia Mereka membuktikan siapa yang paling hebat di dalam ring oktagon untuk membawa gelar juara pulang ke rumah Saksikan One Volt Cuma hari ke minggu jam 11 malam hanya di BTV ASEAN atau G20? Dua-duanya ASEAN penting G20 juga penting Indonesia ingin mempersiapkan ASEAN agar lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan yang semakin sulit ke depan Berita dan informasi ke kiri KTP Ptegas mengawasi KPU dan Batulu di seluruh daerah Kabar terupdate dari dalam dan luar negeri Kabar terupdate dari dalam dan luar negeri Disajikan eksklusif untuk memulai hari Jangan lewatkan People Choice Setiap hari Pukul 11.30 Waktu Indonesia Parah Hanya di BTV Ya terima kasih Mesa Anda tetap sama kami Di Berita Satu Malam Mesa ledakan dahsyat terjadi di desa Banyu Ajuh Bangkalan Jautimur tadi pagi Ledakan ini berasal dari sebuah gudang penyimpanan barang bekas Ledakan di Kamal Sumber ledakan diduga berasal dari mortir tua yang sedang digergaji oleh warga Tidak diduga benda diduga mortir itu pun meledak Kerasnya ledakan bahkan terdengar hingga radius 3 km dan membuat warga panik Insiden ini menewaskan satu orang warga sementara enam orang lainnya mengalami luka-luka Ya kerasnya ledakan juga membuat lima rumah warga yang berada di sekitar tempat kejadian mengalami rusak berat Petugas gabungan TNI Angkatan Laut dan kepolisian setempat masih menelidiki kasus ledakan ini termasuk Tim Jihandak Brimopolda Jawa Timur Ya dalam kasus ledakan ini kepolisian telah mengamankan sejumlah orang untuk mengetahui kronologi lengkap dan perkembangan kasus ini kita simak bersama laporan dari Kapolres Bangkalan dalam dialog berita satu suara tadi Tadi kami sudah mengamankan empat selongsong jadi betul yang disampaikan tadi kami juga sudah mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam pemotongan selongsong peluru tersebut mas jadi kami masih di TKP ini kami sudah mengamankan tujuh orang yang masing-masing yang berperan empat sebagai penyelam dua sebagai penada dan satu sebagai pemotong baik nah ini warga ini mendapatkan mortir ini atau selongsong ini dari mana Pak sebenarnya dan apakah di lokasi juga masih ditemukan banyak selongsong yang ditemukan oleh pihak kepolisian disana yang belum diledakan jadi minggu kemarin Bung Wilson empat nelayan ini melakukan penyelaman di antara Laut Madura dan Surabaya dan menemukan pertama satu butir satu peluru selongsong nanti pada hari Rabunya empat nelayan ini melakukan penyelaman lagi dan menempatkan tiga selongsong besar dan dijual ke salah satu warga penampung besi rongsokan dan salah satu petugas pekerja yang melakukan pemotongan ini mencoba memotong besi tipa yang dibawahnya ini beralaskan yang juga tadi peluru empat biji wa jadi pada saat memotong dengan menggunakan las karena mungkin lasnya panas sampai ke bawah dan yang bersangkutan ini panik karena menggunakan asap yang mencoba menyiramnya dengan air tapi tidak padam lalu kabur dan setelah beberapa detik kemudian benda tersebut meledak baik total yang didengar oleh warga di sana ada berapa kali ledakan Pak? tiga jadi dari informasi warganya yang ada pada stati TKP kurang lebih tiga kali ledakan jadi awalnya mungkin hanya sekitar bunyi saja seperti bunyi gemerincing tiba-tiba ada ledakan dan salah satu selongsongnya kami temukan juga di tengah laut atau di pada saat air surut tersebut kita akan informasi lainnya Pemirsa Puting Beliung menerjang kawasan Dago Resort Bandung Jawa Barat sore tadi sejumlah pahun besar pun tumbang iya dalam rekaman kamera yang dibagikan warga tampak pusaran angin atau puting beliung terjadi di daerah Dago Kota Bandung sejumlah pengendara motor yang tengah melintas di kawasan Dago Resort di jalan Bukit Pakar Timur nampak berhenti ketika angin ini menerjang sejumlah pohon besar tumbang di sekitar kompleks dan menutup akses jalan ya beruntungnya tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam perisiwa ini informasi selanjutnya Besapores Metro Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi kasus ayah bunuh empat anak kandung di Jagakasa Jakarta Selatan tersangka Panca Darmansyah dihadirkan dalam rekonstruksi ini ya rekonstruksi ini digelar di lokasi kejadian di rumah yang dikontrak Panca dan istrinya di kawasan Jagakasa Jakarta Selatan bawaannya darah masih tercium dari rumah yang dipasang garis polisi ini ya sejumlah warga yang kesal dengan aksi pelaku sempat meneriaki tersangka Panca Darmansyah saat dirinya keluar dari mobil dan berjalan menuju lokasi rekonstruksi ada 20 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini bersama 9 orang saksi dan 4 orang yang berperan sebagai korban sementara peran pelaku diperagakan langsung oleh tersangka Panca Darmansyah kita ke kasus lainnya biasanya kasus bunuhan 4 anak dijaga kasa dengan tersangka Panca Darmansyah masuk di babak baru dimana polisi mengungkap aksi kejam Panca di latar belakang dia rasa cemburu terhadap istrinya polisi menjelaskan temuan motif pembunuhan Panca di latar belakangi rasa cemburu terhadap D istrinya fakta itu didapat setelah memeriksa sebanyak 13 saksi dan sejumlah barang bukti dari rasa cemburu itulah yang membuat Panca gelap mata melakukan kekerasan terhadap istrinya hingga akhirnya nekat membunuh keempat anak kandungnya sendiri polisi juga menemukan pesan dalam ponsel dan laptop yang dituliskan tersangka terkait kecemburuan terhadap istrinya motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu cemburu kepada istrinya saudari D sehingga akhirnya hari Sabtu pagi terjadi tindakan penganayaan terhadap saudari D Panca kemudian ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan usai dirawat di rumah sakit Polri Kramacati pemindahan Panca dari rumah sakit Polri dilakukan setelah tes kejiwaannya rampung dari pemeriksaan Panca dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa dan layak untuk dilanjutkan proses hukum atau melaksanakan segala proses penegangan hukum membawa yang bersangkutan dari rumah sakit Polri untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Selatan yang artinya bahwa kegiatan untuk asesmen kejiwaan atau visum psikiatrikumnya telah dilakukan oleh tim kedokteran dari rumah sakit Polri empat anak Panca ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan di Jagakarsa Jakarta Selatan Rabu 6 Desember lalu Panca mengakui menghabisi nyawa keempat anaknya pada minggu 3 Desember dengan cara membekap mulut mereka adapun istri Panca D sempat dirawat di rumah sakit akibat mengalami KDRT Jenazah keempat korban telah dimakamkan pada minggu 10 Desember di Sawangan Depok Jawa Barat Tim Liputan BUniverse Kita akan informasi lainnya Biasa pemakaman jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dilakukan di kediaman pribadinya di daerah Koyakoso di Seri Muaratami Jayapura Papua pada Jumat siang Ibadah pemakaman dipimpin oleh Presiden Gidi Pendeta Dorman Wakdikbo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkompindak Papua serta ribuan warga Papua Jenazah Lukas NMB dimakamkan di halaman kediaman pribadinya Warga melayat memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Gubernur Papua itu Prosesi pemakaman juga bacaan hikmat dan aman Sementara itu Biasa Kapolda Papua Erjen Paul Matius Fahiri mengaku pihaknya telah menyiapkan kendaraan truk untuk mengangkut ribuan pelayan tapi nanti yang mau kembali kami dari pihak pepusat kami akan bantu melibu di situ-ditu mereka karena nanti dengan diangkut ini kan kita lebih lebih tertib dan juga kita mengganggu keadaan yang seperti kemarin saya berharap tidak berulang dan tentunya kami tiap kusen akan terus memberikan bantuan sampai mereka sampai di rumahnya kami berharap juga masyarakat yang lain yang kemarin sempat tegang tidak boleh lagi Sementara di Pesak keluarga almarhum Lukas NMB minta maaf atas tindakan anarki sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab saat proses pengantaran jenazah Lukas NMB Presiden Gereja Injil di Indonesia Pendeta Dorman Wan Dikbo yang mewakili keluarga Lukas NMB menyampaikan permohonan maaf kepada PJ Gubernur Papua Kapolda Papua dan Masyarakat Kota Jayapura menurut Pendeta Dorman tindakan anarkis ini diluar kewenangan pihak keluarga ia juga meminta seluruh warga untuk menghormati almarhum dengan tidak melakukan aksi lanjutan selama proses pemakaman hingga pemakaman selesai saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak PJ Gubernur yang saat ini ada di rumah sakit dengan istri dengan sopurnya Bapak Kapolda dan semua kerusakan yang terjadi itu diluar tanggung jawab kami dan diluar dugaan kami kami mohon maaf mohon maaf sebesar-besarnya dengan hati yang paling dalam kami ingin untuk menghargai dan menghormati Bapak Luka sebagai pemimpin yang cinta damai menembus perbedaan dan nilai-nilai memori yang dia tanam selanjutnya pesa Presiden Joko Udodo telah menaikkan keputusan Presiden tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Koordinator Staff Presiden Ari Dwi Payana menyatakan bahwa Kepres itu ditanda tangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai dengan tanggal ditapkan artinya sejak Kamis Firly Bahuri telah resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019 2024 Menurut Ari ada tiga pertimbangan utama dalam keputusan Presiden yang ditekan Jokowi Pertama surat pengunduran dari Firly Bahuri tanggal 22 Desember 2023 Kedua keputusan Dewas KPK menyatakan Firly melakukan pelanggaran etik berat Dan ketiga berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui keputusan Presiden Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menjanjikan solar murah kepada para nelayan di Lamongan Ia juga berjanji akan mempermudah perizinan bagi nelayan Hal ini disampaikan Anies saat mengunjungi tempat pelelangan ikan berondong di Lamongan Jawa Timur pada Jumat pagi Dalam kesempatan ini Anies berdialog dengan beberapa nelayan terkait dengan sejumlah permasalahan yang dihadapi diantaranya permasalahan solar perizinan yang rumit infrastruktur yang kurang ada di kawasan perikanan dan juga upah nelayan yang kecil Anies juga berjanji jika dirinya terpilih menjadi presiden akan mengatasi seluruh permasalahan nelayan Anies juga mengaparkan program Bansos Plus yang dalamnya ada program pelatihan yang bisa dimanfaatkan nelayan agar tetap produktif sementara itu capres nomor urut tiga Ganjar Prano kembali meluncurkan program unggulannya bersama Mahfud MD untuk memberantas kemiskinan struktural di tingkat nasional Ganjar meluncurkan program SMK gratis langsung kerja untuk keluarga miskin program ini merupakan gagasan Ganjar saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah pada periode kepemimpinan tahun 2014 dimana SMKN Jateng telah meluluskan 1.837 siswa 80% diantaranya langsung terserap dunia kerja dan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun luar negeri Ganjar menyampaikan keseriusannya untuk menasionalkan program ini jika ia terpilih menjadi presiden jadi setelah kita melihat praktek yang sudah berjalan untuk SMK Jateng untuk keluarga miskin dan mereka langsung bisa kerja maka Ganjar Mahfod berkeinginan kita berkali informasi lainnya Biasa Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hatta memberikan bantuan El Nino kepada warga di Jawa Barat Bantu sebesar 400 ribu rupiah diberikan untuk dua bulan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hatta menyerahkan bantuan langsung tunai kepada 60 perwakilan masyarakat Bantuan ini diserahkan di kantor pos Indonesia cabang Jakarta Barat uang bantuan ini diberikan lantaran dampak El Nino yang membuat waktu panen mundur dari bulan yang seharusnya total anggaran untuk bantuan El Nino mencapai 7,52 triliun rupiah sejauh ini pemerintah telah merealisasikan 91 persen bantuan melalui pos Indonesia dari total 7,52 triliun rupiah 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 hari ini kita bersama-sama menyaksikan penyaluran BLT El Nino di Jakarta Barat dan bantuan El Nino itu diberikan karena memang dalam perkembangannya El Nino berdampak terhadap hasil pertanian terutama kita lihat bahwa musim tanam yang seharusnya bulan lalu ini sampai hari ini belum mulai terutama di daerah-daerah sehingga diperkirakan panen raya beras yang bulan April akan mundur ke bulan Juni oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg per KPM dan KPM beras itu sebesar 21,8 juta dan di samping itu juga pemerintah memberikan bantuan langsung tunai itu sebesar 200 ribu per bulan dan ini disekaliguskan 400 ribu Erlangga menyebut bantuan perlu diberikan untuk mengurangi fluktuasi harga bantuan BLT El Nino ini menyasar kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM tidak hanya itu Erlangga juga menegaskan bahwa bantuan BLT El Nino juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat diharapkan daya beli ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara Tim Liputan B-Universe ombak besar menghantam pantai di ujung Seaward Avenue di kota Ventura California Amerika Serikat informasinya saat lagi Superjoy Superjoy The Most Unbeatable Deal in Town Internetan Super Duper Fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel hanya 275 ribu per bulan langganan paket Superjoy sekarang Superjoy The Most Unbeatable Deal in Town Internetan Super Duper Fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel hanya 275 ribu per bulan langganan paket Superjoy sekarang Pertarungan demi mendapatkan gelar juara Sebuah petarung dari seluruh dunia mengeluarkan kemampuannya Siapakah yang menjadi pembenar dan mempertahankan kebanggaan dirinya One Championship pukul 23 waktu Indonesia Parang hanya di BTV selamat menikmati kalau lucu kasih tahu tetangga kasih tahu yang lain kalau pengen pintar nonton kok 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 kampus Kaniki Sabtu dan Minggu jam setengah 10 malam hanya di BTV berita berita dan informasi berita dan informasi pagi terkini Halo selamat pagi pemirsa serai sekali saya kembali mencapai kami akan menghadirkan keadaan informasi penting dan menarik hanya untuk Anda dalam berita satu pagi kabar terupdate dari dalam dan luar negeri disajikan eksklusif untuk memulai hari dan membunuhkan balik papan ke kawasan ibu kota Nusantara atau berita satu pagi setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Parang hanya di BTV Terima kasih Bisa Anda tetap sama kami di berita satu malam Bisa Puting Beliung menerjang kawasan Dago Resort Bandung, Jawa Barat sore tadi sejumlah pohon besar pun tumbang dalam rekaman kamera yang dibagikan oleh warga tampak pusaran angin atau puting beliung terjadi di daerah Dago kota Bandung sejumlah pengendara motor yang tengah melintas di kawasan Dago Resort di jalan Bukit Pakar Timur tampak berhenti ketika puting beliung ini menerjang bahkan sejumlah pohon besar pun tumbang di sekitar kompleks dan juga menutup akses jalan beruntungnya tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam perisiwa ini ini banyak pohon yang sudah patah rantingnya itu juga auning banyak yang terbang selanjutnya biasa ombak besar menghantam pantai di ujung Sea World Avenue di kota Ventura California, Amerika Serikat akibat perisiwa ini 8 orang mengalami luka-luka dan dilahirkan ke rumah sakit informasi lain JAPSR Rusia melancarkan salah satu serangan terbesarnya ke Ukraina menggunakan rudal jelajah dan juga drone serangan ini menimpa sejumlah bangunan dan menewaskan sejumlah orang Rusia meluncurkan gelombang serangan rudal pada Jumat di kota Kiev dan kota-kota lainnya di Ukraina salah satu serangan terekam jelas oleh kamera warga saat rudal kemudian menghantam sebuah gedung tinggi yang tampak jelas ledakan dan api saat serangan ini terjadi para pejabat sempat melaporkan bahwa serangan ini menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai puluhan orang lainnya serangan rudal oleh Rusia juga dilaporkan menghujani sedikitnya 5 kota Ukraina lainnya termasuk Kiev, Leviv dan Odessa di sisi lain Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 87 rudal jelajah dan 27 drone Rusia selanjutnya pemirsa sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu pemerintah Israel membatasi jumlah orang yang hendak beribadah soal Jumat di Masjid Al-Aqsa keributan pun kerap terjadi antara pihak keamanan Israel dengan umat Islam yang ingin memasuki kompleks masjid pemandangan jemaah yang dilarang oleh pasukan Israel untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa Yerusalem telah menjadi hal biasa sejak 7 Oktober lalu dimana pembatasan yang dilakukan Israel menyebabkan protes sering terjadi karena jemaah ditolak untuk masuk ke wil kompleks masjid yang berada di Yerusalem ini padahal sebelum perang antara Israel dan Hamas memanas pada 7 Oktober lalu Masjid Al-Aqsa selalu ramai oleh puluhan ribu umat yang ingin beribadah setiap hari Jumat di Masjid Al-Aqsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Di wilayah utara Gaza Terima kasih Ya bisa kami akan menghadirkan Rakyuman Perisiwa Pilihan Berita Satu Malam Usai jeda Terima kasih Terima kasih Langganan paket Superjoy sekarang Superjoy The most unbeatable deal in town Internetan super duper fast Hingga 200 MB per second Dengan 119 TV channel Hanya 275 ribu per bulan Langganan paket Superjoy sekarang Jangan lewatkan People Choice setiap hari Pukul 11.30 Waktu Indonesia Parah Hanya di PTV Pertarungan Pertarungan demi mendapatkan gelar juara Pertarungan demi mendapatkan gelar juara Semua petarung dari seluruh dunia Meleluarkan kemampuannya Siapakah yang menjadi pembenan Dan mempertahankan kebanggaan dirinya One Championship Pukul 23 Waktu Indonesia Parah Hanya di PTV Isu hanggat saat ini Paling viral dan update Setiap pagi Kami akan ajarkan untuk mencicipi kuliner Ini kulinernya khas Malembang Informasi yang cocok Untuk bergawali hari Obrolan pagi Setiap Senin sampai Jumat Jam 7 pagi Hanya di PTV Bersatu menginspirasi Kisah seorang pria yang kaya raya Jantung hati Kepada perempuan sederhana Yang jauh dari sempurna Tidakkan tubuh saya Untuk membuat orang lain tiba terhadap saya Doa dan anugerah Hanya di PTV Ya pisah kami akan menghadirkan Rangka informasi dan perisi utama Yang terjadi sepanjang hari ini Dalam merangkuman berita pilihan Dan pemirsa informasi ini Sekaligus menjadi penutup jumpa kita Di berita satu malam edisi hari ini Saya Teizar Aditya Pami tuduh diri Jangan lupa bisa untuk selalu ikuti Media sosial BTV Pending Sagam X Dan juga Youtube Jaga kesehatan Tetap semangat Selamat beristirahat DTV Jangan lupa untuk menginspirasi Insiden ledakan di sebuah rumah Di desa Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Bangkalan Jawa Timur Terbakar Ledakan keras itu Menyebabkan sejumlah rumah Di sekitar lokasi rusak Bahkan kaca sebuah toko hancur Dan atap sebuah rumah Terbakar Hingga ambruk Ledakan berasal dari sebuah gudang besi tua Satu orang dinyatakan tewas Kuat dugaan ledakan itu berasal Dari benda sejenis mortir Hingga saat ini Pihak polisi masih mendalami Kasus meledaknya mortir Sebuah truk terguling diduga Akibat tidak kuat menanjak Insiden ini terjadi pada Arak-arakan pengantar Prosesi pemakaman lukas NMB Di Koya Tengah, Jayapura, Papua Sejumlah penumpang dilaporkan Mengalami luka Hanya mirisnya dari musibah ini Truk yang terbalik justru terbakar Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisi Yang terkait kejadian ini Namun dari video yang beredar Terlihat aparat keamanan sudah mendatangi lokasi Dan mengamankan situasi Bermain papan seluncur memang seru Namun apa jadinya jika papan seluncur Lepas kendali seperti di dalam video viral ini Seorang pemuda tengah bermain papan seluncur Atau skateboard di trotoar Namun sesaat kemudian Papan seluncur sang pemuda ini Lepas kendali hingga meluncur ke tengah jalan Akibatnya terlindas motor yang tengah melintas Yang tengah melintas hingga terjatuh Digabarkan dua orang pengendara motor mengalami luka Serta kendaraannya rusak Seklompok pemuda nampak panik di bantaran sungai Di wilayah Air Berik Kecamatan Batu Kelian Kabupaten Lombok Tengah, Dusa Tenggara Barat Nampak seorang pemuda terjebak di aliran sungai yang deras Pemuda lain mencoba membantu menggunakan alat seadanya Seperti kayu dan bambu yang ada di pinggiran sungai Aliran sungai nampak terus mengalir deras hingga meluap Beruntung pemuda yang ditolong dalam kondisi selamat Rusia meluncurkan gelombang serangan rudal pada Jumat di kota Kiev Dan kota-kota lainnya di Ukraina Serangan nampak jelas direkam oleh video amatir warga Saat rudal menghantam sebuah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!